selamat pagi mom zendet hari ini kita kembali dalam sesi dokter kita nah sekarang kita lagi menunggu pembicara yang akan hadir terima kasih mom zendet yang hari ini sudah bergabung bisa ikutin kegiatan kita sampai selesai karena pada akhir sesi ini sebagaimana biasanya akan ada sesi tanya jawab jadi nanti mom zendet bisa bertanya kepada kita dan kita akan sampaikan kepada pemateri atau pembicara pada hari ini oke kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mom zendet salam sejahtera untuk kita semua hari ini bersama dengan saya dokter Fadilyani Putri Mayasri dalam kegiatan dokter kita pada hari ini dalam sesi dokter kita merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh rumah sakit ibu dan anak Stella Maris yang tujuannya untuk memberikan informasi yang edukatif kepada mom zendet dan tentunya kegiatan ini free tidak dipungut biaya jadi mom zendet hanya perlu menyalakan handphone klik logo Stella Maris dan kemudian dapat bergabung bersama kita hari ini materi yang akan disampaikan itu tentang barang USG dalam kehamilan kita paham bahwa USG ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi kelainan atau untuk memantau bagaimana kondisi janin dalam kandungan salah satu yang bisa dideteksi nih mom zendet yaitu kelainan jantung bawaan pada anak kenapa ini menjadi hal yang penting? karena prevalensinya cukup banyak menurut data yang kita himpun dari inahart.org angka kejadiannya 9 per seribu pelahiran jadi angkanya cukup banyak ya mom zendet jadi tentunya tidak seada tentunya kita dengan melakukan USG ini dapat mendeteksi hal tersebut dan di Stella Maris kita sudah dilengkapi dengan USG 4 dimensi yang canggih dan tentunya USG 4 dimensi ini berbeda dengan USG 4 dimensi pada pada dasarnya karena dia merupakan sebuah fitur yang untuk mendeteksi kelainan bawaan pada anak nah bersama saya hari ini yaitu dokter Muara Lubis spesialis kandungan konsultan dengan materi peran USG saat kehamilan untuk deteksi kehamilan untuk deteksi kelainan jantung bawaan saya persilahkan dokter Muara Lubis selamat pagi dokter iya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya dengan dokter-dokter Muara Pansional Lubis spesialis objek di genokil penjutan yang merupakan salah satu anggota tim dari vetomaternal di rumah sakit Stella Maris kita ketahui bahwa Stella Maris sudah membuka klinik vetomaternal yang mana penting untuk screening-screening cacat bawaan pada janin untuk hal ini kita fokus ke tentang kelainan cacat jantung bawaan jadi kenapa begitu penting kita mengetahui tentang kelainan cacat jantung bawaan ini karena kita ketahui bahwa jantung itu merupakan salah satu organ vital ya jadi jantung itu sendiri mempunyai fungsi untuk mengumpahkan darah ke seluruh tubuh jadi sehingga jika ada suatu gangguan pada jantung janin tentu akan mempunyai dampak baik itu dampak selama hamilnya ataupun dampak setelah pasca kelahirannya jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dari seluruh kelainan bawaan kelainan cacat jantung bawaan itu mempunyai proporsi yang lumayan tinggi 8 sampai 10 dari seribu kelahiran itu kemudian kapan sih sebenarnya kita sebaiknya melakukan screening untuk kelainan jantung ini jadi memang dengan sedemikian canggihnya teknologi kemudian berkembang ilmu pengetahuan sekarang ini pada 11-14 minggu usia kehamilan kelainan cacat jantung bawaan juga sudah mulai bisa kita deteksi artinya dengan alat-alat dengan resolusi yang baik ya tapi di samping itu pada trimester kedua tepatnya pada 18-20 minggu inilah waktu sebenarnya yang paling tepat ya untuk kita men-screening semua cacat kelainan bawaan terutama pada fokus kita hari ini adalah tentang kelainan jantung karena memang strukturnya sudah lebih besar ya lebih mudah kita untuk mendeteksinya jadi pada pemeriksaan USG itu kita melihat ruang-ruang jantung atau chamber-chambernya itu ya kita lihat sekat-sekatnya kita lihat pembulu darahnya dengan pemeriksaan USG ini ya jadi sekitar 43 sampai 96 persen anomali atau kelainan jantung itu dapat kita deteksi ya jadi tidak ada yang 100 persen sebenarnya ya tapi artinya dengan mendeteksi awal ini tentu kita dapat mempersiapkan selama kehamilan maupun pasca kelahirannya ya sehingga bayi yang kita harapkan itu cenderung lebih baik kemudian dalam menentukan kenormalan jantung itu ya sensibilitasnya sekitar 80 persen jadi cukup tinggi ya ini tampilan USG kalau kita melihat ruang jantung ya 4 ruang jantung ini ada yang disebut dengan kalau kita pernah belajar dulu ya ada yang disebut dengan bilik kiri bilik kanan kemudian serambi kiri serambi kanan ya inilah dia ya jadi kalau bilik itu disebut dengan ventricle kemudian serambi itu disebut dengan atrium ya jadi kalau kita lihat disini di gambar yang di gambar yang sebelah kanan itu inilah perbedaan keadaan peredaran darah selama di dalam kandungan dengan pasca kelahiran ya kalau selama di dalam kandungan kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan itu ada celah disitu ya celah antar atrium ya antar serambinya ya serambi kanan dan kiri itu ada celah itu normal selama kehamilan dengan catatan selama kehamilan ya tapi sesudah lahir ini tidak normal lagi disebut ya jadi harusnya setelah bayi itu lahir celah ini menutup ya karena ada disitu namanya foramen flat atau apa namanya lempengan yang begitu lahir dia akan menutup karena tekanan di bagian kiri itu semakin tinggi sehingga dia mendorong flat tadi untuk menutup ya jadi kalau tidak dia menutup inilah yang jadi masalah jadi disini bagaimana pentingnya pentingnya deteksi awal itu inilah peredaran darah dari janin ya selama di dalam kandungan ya dia masih banyak tergantung dari si ibu yang disalurkan melalui placenta dan tali pusat ya dari jadi darah kemudian oksigen itu semua itu ya berasal dari yang ditransport dari placenta ya menuju ke ruang jantung perantaraan tali pusat jadi kalau ada masalah di tali pusat ya apakah itu terpuntir dia ataupun misalnya ketubuannya sudah habis sehingga terjadi penekanan pada ini akan menyebabkan gangguan dari peredaran darah si janin yang bisa-bisa nanti ini mempunyai dampak kematian janin dirampakan jadi cukup berbahaya ibu-ibu sekalian ya jadi jantung peredaran jantung itu sendiri peredaran darahnya itu ada yang disebut dengan suatu bypass suatu bypass pembuluh darah dari yang disebut dengan aorta ya ada kedua pembuluh darah besar arteri pada sirkulasi jantung itu ada yang disebut dengan aorta ada disebut dengan arteri pulmonal ya jadi ada bypass namanya dutus arteriosus pada saat kehamilan ini normal adanya ya bypass ini karena memang baru-barunya belum berfungsi secara baik ya baru-baru janin tersebut belum berfungsi secara baik karena dia mendapat oksigen dan segala macamnya itu melalui placenta perantaraan tali pusat ya jadi ada dua jadi pertama tadi transport dari tali pusat kemudian ini ada ductus arteriosus ini adalah bypass ya bypass aliran darah yang mana ini akan tertutup sesudah lahir nah ini jadi istimewanya selama dalam kandungan itu berbeda dengan sesudah lahir kemudian seperti yang saya katakan di awal tadi adanya celah antara serambi kanan dan serambi kiri ini atau atrium kanan dan atrium kiri ini celah ini pada saat di dalam kandungan itu normal adanya ya jadi ini yang harus diperhatikan kemudian dari insidencenya ya kita lihat bahwa ventricle septal defect atau yang disebut dengan VSD ini atau adanya celah atau rongga atau defect ya antara bilik kiri dan bilik kanan jantung celah disitu ya jadi kelainan ini menempati urutan pertama yang paling sering terjadi pada kelainan bawaan yang terdeteksi pada saat kehamilan ya kemudian pada posisi kedua yang tadi yang celah tadi antara serambi kiri dan kanan yang sesudah lahir tetap ada celah itu disebut dengan adrial septal defect ya kemudian ini satu lagi patent ductus arteriosus ini yang tadi saya katakan bahwa bypass tadi pembuluh darah tadi tidak menutup jadi dia tetap terbuka ini juga mempunyai masalah jadi inilah jadi tidak semua memang kelainan jantung bawaan itu terdeteksi selama kehamilan ada satu macam ini dia sesudah lahir justru diperhatikan dipantau ya patent ductus arteriosus ini bypass pembuluh darah antara aorta dan arteri pulmonal atau dua pembuluh darah besar jantung yang berada jantung ya kemudian ada pulmona stenosis atau penyempitan pembuluh darah pulmonal dan petrologi pulmona jadi apa sih faktor-faktor risiko yang dapat menggapakan penyakit jantung bawaan ini seperti kita lihat ya pada layar ada yang berhubungan dengan gaya hidup dan lingkungan kemudian penyakit maternal atau yang disebut dengan yang berhubungan dengan ibunya ya maternal ini ibu ya kemudian genetik ya dengan genetik ini sekitar menempatnya lumayan tinggi ya 20% jadi kalau jantung yang dapat melewati barier dari placenta ya itu mempunyai dampak juga kepada janin kalau dia bersifat teratogenik atau yang yang dapat menyebabkan cacat bawaan pada janin ya kemudian gangguan-gangguan pada ibu ya misalnya penyakit gula diabetes mellitus kemudian ada namanya SLE ya sistem glupus eritematosus kemudian penyakit infeksi virus rubewa kemudian tubuh muka ya jadi kalau kita lihat pada untuk faktor genetik ini inilah yang diturunkan ya bisa dari orang tuanya ya disini ada yang disebut dengan jadi kalau ada riwayat penyakit jantung bawaan pada keluarga ya dan sekarang si ibu hamil ya jangan lupa ibu-ibu sekalian ya untuk segera memeriksakan janinnya ya apakah memang si janin yang dikandung ini juga menderita kelainan jantung bawaan ya kemudian DP kromosom ini adanya gangguan pada kromosom bisa penambahan atau pengurangan ya pada kromosom nomor urut 21 18 13 ya ini juga bisa menyertai adanya kelainan caset jantung bawaan jadi kalau kita lihat tabel yang dibawa ya faktor ibu mempunyai peranan yang sangat tinggi ya jadi kalau ibunya mempunyai riwayat kelainan caset jantung bawaan tentu hati-hati ya untuk bayi yang dikandungnya ya jadi dari tabel ini kita lihat sendiri yang lumayan tinggi ya untuk faktor ibu itu jadi jangan sekali-kali kita menganggap itu hal-hal biasa ini beberapa jadi kita disini bukan belajar USG ini kita hanya memperkenalkan bagaimana pentingnya bagaimana pentingnya pengetahuan atau kesadaran untuk memeriksakan janin ibu hamil ya supaya kelainan atau cacat jantung bawaan itu dapat terdeteksi sehingga nanti harapan kita setelah lahir nanti dapat ditangani secara serius ini yang seperti saya katakan tadi ada celah ya dari panah yang gambar yang sebelah kiri ada celah ya diantara ruang yang sebelah kiri dengan ruang sebelah kanan itu juga menyebabkan masalah pada janinnya kemudian yang sebelah kanan ini gambar serangginya atau atriumnya ya ada masalah sehingga celah ini pasca kelahiran dia tetap ada ya ini yang disebut dengan arterial septal defect ya kemudian ada lagi yang dikatakan dengan stenosis pulmonum ya ini adalah penyempitan pada pengguluh darah paru ya pengguluh darah paru itu cukup besar ya arteri pulmonal ini ya cukup besar sebenarnya diameternya jadi ada penyempitan di situ sehingga jantung sebelah kanan itu ruang sebelah kanan itu bekerja lebih ekstra ya ini akan menyebabkan masalah pada sirkulasi janin tersebut ya baik itu intrauterin atau di dalam rahim maupun nanti sesudah lahir jadi ini salah satu sebenarnya termasuk yang bisa membahayakan janin di dalam kandungan ya bisa tiba-tiba detak jantungnya berhenti ya atau kematian janin dalam kandungan yang sebelah kanan ini adalah suatu kelainan yang sebut tetralogik jadi ada empat macam dia ya ada namanya istilahnya overriding aorta kemudian adanya celah tadi PSD kemudian arteri pulmonalnya atau arteri di paru-parunya juga menyempit ya kemudian penebalan dari otot jantung sebelah kanan jadi dari USG ini bisa dideteksi jadi kelainan ini bisa dideteksi dengan melakukan pemeriksaan screening USG fatal echocardiography ya kemudian ada kelainan dimana posisi atau dua pembuluh darah ini bertukar tempat ya bertukar tempat yang seharusnya satu di ruang yang satu dan satunya lagi di ruang satu tapi mereka bertukar ya ini yang disebut dengan trafosik grid artery termasuk kelainan yang berat ya jadi dari USG juga bisa kita lihat ya dari bawah itu gambaran itu bisa kita menilainya ya jadi dia sejajar sejajar ya harusnya dia bersilangan pembuluh darah dua pembuluh besar tersebut tapi ini dia sejajar ya keluarnya ya jadi tidak ada kris-kris di situ ya kemudian ini paten duktus arterius tadi sudah saya sebutkan bahwa ini merupakan suatu kelainan yang terdeteksi ya kita lihat sesudah lahir ya karena selama kehamilan adanya duktus arterius tadi atau bypass antara dua pembuluh darah besar itu normal adanya ya tapi sesudah lahir kalau dia masih ada 248-172 jam itu sebenarnya normal tapi kalau sudah sampai dia 7 hari lebih ya itu yang dikatakan dengan paten duktus arteriusus ya jadi dia membuka untuk seterusnya itu menyebabkan masalah pada janinnya ya jadi ini setelah lahir ada yang disebut dengan asianotik ya dan ada yang disebut asianotik asianotik tidak dijumpai adanya tanda kebiru-biruan pada bayinya kan itu seringnya akibat dari ketidak apa namanya ketidak tidak terdeteksi lah bisa dikatakan ya tidak terdeteksi selama kehamilan itu ternyata memang si janin mempunyai masalah pada jantungnya begitu lahir tiba-tiba biru ya jadi kita bisa mencurjai bahwa kemungkinan ya kemungkinan ini ada suatu masalah pada jantung janinnya jadi ada yang menyebabkan kebiruan atau disebut dengan asianotik ada juga kelelian jantung yang tanpa adanya tanda-tanda kebiruan tersebut ya ini contohnya seperti yang kita lihat di layar kita tidak membahas penyakitnya tapi saya hanya menekankan bahwa inilah kira-kira masalah-masalah yang dijumpai ya baik itu selama kehamilan maupun pasca kelahiran sehingga ada kesadaran kita untuk memeriksakan atau men-screening janin yang di dalam kandungan agar hal-hal yang dapat menyebabkan masalah pada janin yang baik selama di dalam kandungan maupun setelah lahir itu bisa kita atasi sedini mungkin ya jangan sampai terlambat ibu-ibu jadi begitu nanti lahir biasanya kita berkolaborasi dengan bagian anak anak ya krimatologi kemudian dengan jantung anak kita di Stella yang ingat kita di Stella punya dokter yang subspesialis jantung anak ya jadi begitu kita deteksi biasanya kita berkolaborasi dengan dokter jantung anak di Stella ya jadi sehingga baik janin itu baik itu bisa kita tangani sedini mungkin ya disitu artinya kolaborasi kita dengan sejawat kita di bagian anak itu sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini ya kemudian prognosis atau luaran bayinya luaran bayi dengan penyakit jantung bawaan jadi ada beberapa kelainan yang bisa menyebabkan kelainan kematian janin di dalam kandungan jadi tiba-tiba kok tidak jadi seibu kadang-kadang mengalukan kok gerakannya gak ada lagi kemudian merasakan suatu hal yang tidak seperti biasa gitu ya jadi ini bisa menyebabkan tiba-tiba jantungnya dan jantungnya berhenti tiba-tiba jadi ada beberapa kelainan ini yang kalau tidak dideteksi secara ini ini bisa menyebabkan kematian janin yang tidak kita ketahui jadi seandainya kita screening dengan baik untuk misalnya kita jumpai ada masalah tentu kita bisa mempertimbangkan apakah kita melakukan intervensi kejaninnya selama di dalam kandungan atau kita lahirkan pada saat yang tepat artinya jangan sampai meninggal di dalam kandungan kemudian penyebab penyebab utama kematian neonatal atau bayi yang baru lahir neonatal itu bayi yang baru lahir ini macam-macamnya kelainannya jadi bisa dilihat sendiri jadi kita tidak membahas keseluruhannya kemudian dengan kita mendeteksi secara gini artinya masih di dalam kandungan dapat mengurai kebutuhan ventilasi mekanis saat lahiran jadi alat-alat batu pernafasan dan sebagainya itu dapat kita minimalisir dengan musik medeteks ini misalnya ada kelainan jantung yang membutuhkan bypass tadi tetap terbuka antara dua pembuluh darah itu atau sehingga dokter kardiologi anak jantung anak itu dia akan memberikan obat yang mempertahankan aliran darah itu bypass itu tetap terbuka karena dia mempunyai kelainan jantung yang cukup parah dengan adanya obat tersebut untuk mempertahankan itu tentu apa namanya dapat mengatasi masalah sementara dari jantung dari janin tersebut ya jadi itulah pentingnya kita untuk mendeteksi gini mendeteksi di awal ya ini komplikasi 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 ya nanti dengan apa namanya janin yang sudah dilahirkan ya ini ceritanya adalah masalah-masalah yang timbul ke depannya ya setelah si bayi tersebut berumur atau lebih dewasa ya inilah masalah-masalah yang bisa mungkin timbul akibat caset jantung bawaan tersebut ya kelainan jantung yang dapat menyebabkan gejala yang mengancam kematian ya antara lain ini ya tidak berkembangnya bilik kiri dari jantung dari jantungnya dari jantung janin tersebut ya ini juga dapat menyebabkan masalah yang apa namanya yang menyebabkan kematian janin tersebut di dalam kandungan ya jadi sekarang ini mungkin di slide berikutnya nanti akan dibahas tentang apa namanya penanganan selama atau intrauterin ya kemudian kelainan yang lain adalah tidak berkembangnya pembuluh darah besar paru ya atau arteri pulmonalnya tidak bertumbang dengan baik kemudian tetralifalo tadi sudah kita bicarakan kemudian truncus arteriosus ini pembuluh dua pembuluh darah jantung yang besar itu arteri pulmonal dan aorta itu menyatu dia itu merupakan cacat jantung bawaan ya kemudian pertukaran posisi dari dua pembuluh jantung besar tadi yang disebut dengan transposisi of grip arteri ya kemudian tidak berkembangnya katup trichospidal yaitu pada antara arteriuk kiri dan ventricle eh arteriuk kanan dan ventricle kanan jadi ini dia ya ini cita-cita masa depan ya bahwa suatu saat nanti yang mudah-mudahan sudah bisa dilakukan begitu terdeteksi cacat jantung bawaan pada kondisi tertentu misalnya stenosis pulmonal atau penyempitan pembuluh darah paru itu dapat diintervensi selagi masih di dalam kandungan ya dengan memasang balon ya dan sebagainya jadi dengan harapan bahwa nanti kita dapat mengetahankan terus usia kehamilannya sampai cukup bulan ya jadi selama ini kita karena ini masih terlalu rumit ya apa namanya kasusnya keperhasilannya juga masih sedikit di dunia jadi ini masih terus diteliti masih terus dikembangkan intervensi selama jadinya masih di dalam kandungan dengan terdeteksinya cacat jantung bawaan ya kemudian setelah lahir ya kalau dia ada yang dapat observasi ya kalau ada kebocoran antara milik kiri dan kanan atau setelahnya ventricle kiri dan kanan yang disebut dengan VSD kalau memang dia ukurannya kecil ya hanya sebatas observasi karena bisa juga dia menutup secara sepantan kalau dia celahnya itu atau rongganya itu kecil ya kebocorannya kecil tapi kalau besar tentu harus ada intervensi ya untuk dilakukan pembedahan tapi dengan usia si bayi pada usia tertentu ya jadi tidak segura harus langsung semua harus langsung di operasi tidak ya oke ya jadi ibu-ibu sekalian disini kita ingatkan bahwa bagaimana pentingnya bagaimana pentingnya deteksi dini cacat jantung bawaan tersebut ya agar kualitas hidup kemudian hal-hal yang dapat membahayakan janinnya itu dapat kita atasi sesegera mungkin jangan sampai tiba-tiba nanti detak jantungnya sudah tidak ada lagi ya artinya sudah meninggal di dalam kandungan jadi kita tidak mengharapkan hal yang seperti itu atau justru ketahuannya sesudah lahir tiba-tiba semua sudah sibuk semua sudah heboh ya tiba-tiba bayinya biru ya jadi hal-hal tersebut yang kita hindari jadi kita disini menggugah ibu-ibu sekalian agar menyadari bagaimana pentingnya ya karena memang pemeriksaan fatal ekokardiografi atau pemeriksaan usg jantung janin itu tidak mudah karena kita ketahui bahwa janin itu di dalam kandungan itu dia berubah-ubah posisi kadang-kadang dia terlumput kadang-kadang dia menerang segala macam jadi pada saat tertentu kita sudah mendapatkan apa namanya gambaran yang kita inginkan tiba-tiba bayinya bergerak jadi jadi tidak semudah kalau dia sudah lahir untuk melakukan pemeriksaan jantung itu jadi selama dilakukan belum lagi misalnya perut ibunya tebal lemaknya banyak-banyak kendala-kendala yang kita hadapi untuk menampilkan atau melihat gambaran jantung itu bagaimana supaya gambaran jantung dengan usg itu bisa kita nilai apakah ini normal apakah ini ada masalah jadi hal-hal itu menjadi salah satu kunci jadi kadang-kadang memang hal-hal tersebut membuat waktu usg itu lebih lama sehingga kadang-kadang apa namanya sejauh-sejauh juga kadang-kadang tidak terlalu fokus di situ karena membutuhkan waktu yang lama kemudian mengingat posisi janinnya tersebut tidak pada posisi yang baik untuk menilai jantung nah itu kadang-kadang menyebabkan orang apa namanya istilahnya tanda putih biar sedikit mengabaikan istilahnya jadi untuk itu ibu-ibu sekalian sebelum kita akhiri sebelum diskusi marilah membuat kesadaran kita semua untuk mendeteksi dini kelainan-kelainan cacat baik itu cacat keseluruhan maupun cacat jantung bawahan demikian terima kasih Assalamualaikum Wr Wb saya kembalikan kepada hostnya terima kasih dokter muara lebih spesialis kandungan yang telah memberikan pemaparan tentang pentingnya USG untuk deteksi kelainan jantung bawaan pada anak nah saat ini kita sudah mendengarkan pemaparan dari dokter muara dan ada pertanyaan yang masuk jadi bagi mom zandedat yang ingin bertanya kita persilahkan kolom pertanyaan terbuka di bawah bisa bertanya dan sementara itu kita baca pertanyaan dulu ya dokter dari ibu nasiha daily dan ibu nasiha bertanya usia kehamilan berapa ya dok untuk melihat kelainan jantung ini silahkan dokter muara ya terima kasih ibu ya memang bagus pertanyaannya ya jadi sebenarnya dengan kemajuan teknologi kemudian alat USG yang semakin jelas melihat struktur janin itu di dalam kandungan ya jadi yang dulunya fokusnya ke 18-22 minggu siang kehamilan sekarang sudah fokus ke 11-14 minggu ya walaupun nanti memang di 11-14 minggu ini nanti akan dikonfirmasi ulang pada 18-22 minggu untuk lebih detailnya ya tapi artinya bahwa di 11-14 minggu sudah bisa kita mendeteksi dengan adanya kecurigaan oh ini kemungkinan besar ini ada masalah pada jantung janinnya jadi inilah pentingnya pemeriksaan USG itu untuk mendeteksi secara dini ya jangan sampai kita terlambat tiba-tiba yang seperti saya katakan yang sebelum-sebutnya bahwa tiba-tiba detak jantung janinnya itu udah berhenti aja tiba-tiba ya atau sesudah lahir justru ketahuannya eh kok bayinya tiba-tiba biru ya jadi ini membuat kecurigaan kita bahwa ada masalah pada janinnya tapi kan kita belum tahu kalau sesudah lahir harus dikonfirmasi dengan ekokardiografi dari bagian kardiologi anak ya jadi tentu ini memakan waktu lagi dan sebagainya dengan persiapan yang minimal ya tapi kalau kita sudah deteksi di awal tentu kita akan berkoordinasi dengan dokter anak ya terutama dokter jantung anak untuk mempersiapkan menerima bayi yang dilahirkan tersebut ya sehingga tidak sampai nanti mengakibatkan harus bayinya misalnya harus pakai alat bantu nafas dan sebagainya yang menyulitkan bayi maupun keluarga ya kalau dari keluarga tentu finansial tentu akan bermasalah nanti kalau sampai rawatan di ICU ya oke mungkin demikian ya bu ya jadi jangan lupa bu memeriksakan tanggungannya bu ya baik terima kasih dokter Muara lanjut ke pertanyaan yang kedua sebenarnya sudah dipaparkan lengkap oleh dokter Muara sebelumnya tapi boleh kita ya dok kita review lagi ya dok ini pertanyaan dari Ibu Anita Yasmin Tanjung dok apabila sudah ada kelainan jantung pada saat dideteksi USG tindakan selanjutnya apa dok ya eh terima kasih Ibu Anita Yasmin Tanjung ini kayaknya ibu bidan ini oh saya lihat juga banyak ini dokter kandungan juga ada juga ini terima kasih yang sudah hadir sejawat-sejawat dokter kandungan kemudian ibu-ibu bidan yang hadir pada kesempatan ini untuk kita sharing ya bukan artinya kita lebih tahu bukan kita sama-sama semua belajar untuk sekedar bertukar pikiran ya jadi tentang tadi itu jika dijumpai adanya suatu kelainan ya maka itu bahwa kita harus melihat kesejahteraan janinnya selama dalam kandungan kalau kita sudah mendeteksi oh ini ada masalah ini jantung janinnya misalnya tadi kan sudah saya paparkan bahwa ada kelainan jantung yang bisa menyebabkan janin tersebut meninggal di dalam kandungan ya ada juga janin tersebut akan bermasalah sesudah lahir jadi selama di dalam kandungan dia tidak bermasalah tapi sesudah di luar kandungan dia justru jadi bermasalah karena dia sudah memakai paru-parunya ya jadi dia tidak tergantung lagi dengan ibunya dari placenta dan tali pusat yang membawa oksigen dan aliran darah ya jadi kalau kita jumpai selama kita men-screening itu tentu kita akan menentukan ya kapan waktu yang tepat untuk dilahirkan nah ini disini memang apa namanya seninya pemeriksaan itu sehingga kita bisa memprediksi kira-kira jangan sampai janin tersebut meninggal di dalam kandungan artinya kita dapat menentukan waktu yang tepat untuk menterminasi atau melahirkan bayinya ya begitu kita deteksi ini sudah menunjukkan gambaran yang berbahaya ya segera harus kita lahirkan bayinya dan nanti dokter anak lah yang akan yang akan apa namanya membantu lahiran bayi prematur tersebut kalau memang belum cukup bulan ya jadi dari slide tadi juga dipamparkan bahwa kalau di luar negeri memang sudah dikembangkan fetal terapi ya artinya adanya intervensi selama masih di dalam kandungan janinnya dengan pemasangan contohnya tadi pemasangan balon kalau misalnya balon di lumen atau di pembuluh darah jantung yang menyempit tersebut sehingga dia menjadi lebar sehingga aliran darahnya jadi lancar ya itu memang sudah lagi dikembangkan tapi di Indonesia fetal terapi ini memang masih hal yang baru ya jadi mungkin dengan berjalannya waktu perkembangan teknologi perkembangan pengetahuan mudah-mudahan insya Allah nanti ke depan Indonesia kemudian khususnya nanti setelah maris nanti ke depan bisa mengembangkan ini karena nanti topik tentang masalah ini adakah akan disinggung nanti pada pembicara berikutnya mungkin sekitar dua minggu lagi nanti jadi itu ya Bu Yasmin bahwa kalau kita deteksi selama di dalam kandungan tentu kita dapat menentukan kira-kira kapan waktu yang tepat untuk dilahirkan supaya nanti setelah lahir nanti ditangani secara baik jangan sampai lost kita artinya tiba-tiba sudah meninggal di dalam kandungan jangan sampai seperti itu harapan kita mungkin itu Bu Yasmin terima kasih terima kasih dokter Muara dok sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya dok ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga mungkin nanti kita batasi sampai pertanyaan ini pertanyaannya yaitu tentang saya bacakan dari Ibu Marni Ibu Marni bertanya dok sebenarnya adakah cara pencegahan dok bagaimana cara mencegah kelainan jantung bawaan pada anak apakah ada pencegahannya dok jadi tadi memang sudah saya paparkan tentang faktor-faktor risiko apa-apa hal-hal yang dapat menyebabkan cacat jantung bawaan ini Ibu Marni tadi di slide-slide awal sudah menjelaskan bahwa ada faktor lingkungan ada faktor obat-obatan kemudian ada faktor ibu ada faktor genetik jadi kalau genetik ini memang sulit dihindari karena ini memang faktor dari gen dari orang tuanya jadi yang bisa mungkin dicegah itu adalah misalnya faktor lingkungan jangan merokok jangan minum alkohol jangan mengkonsumsi yang kafein kemudian jangan sampai terinfeksi virus rubella misalnya kemudian jaga kondisi tubuh jangan kegemukan supaya tidak terjadi penyakit diabetes melitus atau penyakit gula kemudian itu tadi juga pola-pola hidup yang dapat menyebabkan gangguan pada keparan radiasi misalnya jadi itu faktor itulah yang bisa dihindari jadi dengan menghindari faktor risiko tentu kita dapat meminimalisir potensi untuk menderita kelainan cacat jantung bawahan mungkin itu ibu Marni tadi ya iya ibu Marni terima kasih ibu Marni atas pertanyaannya dokter ada pertanyaan lagi dokter yang menarik ini dari ibu Rizke Francisca halo ibu Rizke dokter apakah kelainan jantung ini bisa dideteksi dari USG dua dimensi atau tiga dimensi dok iya ibu Rizke Rizke ini yang objek gak ya karena ada teman juga ya oke terima kasih ya udah sejauh mungkin karena dia yang mendeteksi dua dimensi kemungkinan ini sejauh saya dokter Rizke kalau gak salah ya jadi dengan alat dua dimensi semua berangkat awalnya dari dua dimensi ya jadi jangan minder kemudian jangan merasa bahwa udahlah malas belajarnya USG hanya pasitas saya adanya dua dimensi tidak ya dengan semuanya berawal dari dua dimensi dengan dua dimensi yang penting kita bisa menguasai potongan-potongan jantung ya jadi yang direkomendasikan itu ada sekitar lebih kurang sembilan potongan ya untuk melihat ruang-ruang jantung pembuluh-pembuluh darah jantung itu sehingga dapat mendeteksi kelainan cacat jantung bawah sampai 90% ya itu ya jadi sebenarnya fasilitas empat dimensi itu untuk menyempurnakan ya apa yang kita lihat pada dua dimensi ya begitu kita ada lihat gambaran di dua dimensi ada suatu masalah tentu kita perjelas dengan fasilitas yang empat dimensi ya empat dimensi itu untuk melihat apa namanya struktur yang lebih jelas sebenarnya memang ya kemudian yang di samping itu softwarenya software dari alat-alat USG itu untuk pemeriksaan deteksi jantung itu sebenarnya yang paling penting ya software ya bukan masalah dua empat dimensinya ya jadi softwarenya itu salah satu untuk melihat ada juga sekarang dengan canggihnya teknologi sudah seperti seperti apa namanya scan ya sudah bisa di iris potongan-potongan banyak berapa slide gitu ya untuk melihat atau hal-hal yang diculigai pada pemeriksaan jantung jadi bisa ya Bu ya dengan dua dimensi itu yang penting bisa ditampilkan sembilan potongan jantung itu ya mudah-mudahan kelainan jantung sampai 90% itu bisa kita deteksi ya oke terima kasih dokter kita sepertinya masih punya waktu nih dokter ya mungkin sebelum kita menutup sesi ini ada satu pertanyaan Ibu dari Farah Mita Shinaga nah jadi dokter kalau misalnya anak dengan apakah ada gejalanya pada Ibu dokter apabila anak itu mulai mengalami kelainan jantung bawaan ada gejala ke Ibu dokter kira-kira ya terima kasih pertanyaannya ya kalau secara khusus sih tidak Ibu tidak sebenarnya tidak menyadari atau tidak bisa mendeteksi bahwa janinnya itu menderita suatu kelainan jantung bawaan ya tidak ya atau ada keluhan-keluhan apa dan sebagainya tapi kalau dia menderita sakit selama hamil ya tentu dia mencuriga adanya faktor infeksi ya tentu dia harus merasa tergugah ya bahwa oh ini penting ini kayaknya harus di screening ini saya kemarin demam ya mungkin ada faktor infeksi yang bisa mempengaruhi janinnya ya tentu si Ibu tentu tergerak hatinya untuk melakukan screening ya jadi bukan artinya dengan dirasakannya detak jantungnya ya kan sekian menit oh ini pasti janin saya yang bermasalah yang tidak seperti itu ya jadi tetap harus ada alat bantu ya teknologi untuk melihat atau mendeteksi bahwa janin tersebut ada masalah pada bagian jantungnya ya mungkin itu terima kasih iya dokter tadi ada bergabung juga bersama kita dokter Dudi dok jadi dokter Dudi mau menyampaikan bahwa ibu dengan diabetes melitus wajib juga jadi kondisi ibu yang punya penyakit seperti apa juga dok yang penting untuk diperiksakan iya di samping diabetes melitus itu maksudnya iya dok tadi sudah disebutkan di selain awal misalnya ibu dengan sistemik lumpus lupus eramatalsus kemudian ibu dengan apa namanya kena faktor-faktor infeksi ya sistemik lumpus eritematosus itu juga memang faktor imunologi ya yang bisa menyebabkan adanya atrial ventricular block ya jadi ada timbul aritmia pada janinnya ya kemudian ada kerusakan pada pengumuman atrial ventricularnya ya jadi itu bisa menyebabkan salah satu bisa pindangan diabetes melitus tersebut hal-hal yang diderita oleh ibu yang bisa menyebabkan masalah pada jantung janinnya mungkin itu dokter didi terima kasih banyak ya dokter objin kayaknya bergabung ini terima kasih sejawat-sejawat sekalian yang sudah bergabung baik itu dokter kandungan ibu bidan momen ibu-ibu sekalian ya ya terima kasih dokter muara ini penjelasannya sangat lengkap sekali sebagaimana kita ketahui mungkin kita simpulkan dari sesi kita pada hari ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada mom zendat yang telah bergabung kemudian kepada dokter-dokter kemudian para bidan perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut bergabung bersama kami terima kasih bagi yang sudah bertanya nanti kalau misalnya ingin konsultasi lagi bisa hubungi dokter muara lubis ya nah dan mungkin yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama adalah bahwa USG ini memegang peranan yang penting untuk mendeteksi kelainan organ pada janin yang ada dalam kandungan salah satunya kelainan jantung bawaan mengapa ini penting? karena begitu kita deteksi tentunya bisa dilakukan pemantauan kemudian dapat dilakukan observasi sampai anak itu dilahirkan jadi kita akan benar-benar menjaga kondisi bayi kemudian ibu untuk dilakukan upaya semaksimal mungkin dan tentunya akan dipantau terus nah kehamilan 11 sampai 15 minggu bisa dilakukan pemeriksaan nah kalau pada saat kehamilan 11-15 minggu mungkin belum terbaca karena kondisi bayi yang aktif bergerak dapat dilakukan konfirmasi kembali pada usia kehamilan 18 sampai 20 minggu jadi pemeriksaannya cukup berkala nah kalau ini jantung bawaan pada anak ini dengan dideteksi lebih awal bisa ditatalaksana lebih awal di rumah sakit ibu dan anak Stella Maris kita punya tim vetomaternal yang terdiri dari dokter Milvan Hadi spesialis kandungan dokter Dudie Aldiansyah spesialis kandungan konsultan dokter dokter Muara Lubis yaitu pemateri kita pada hari ini spesialis kandungan konsultan dokter dokter Melvin spesialis kandungan konsultan dokter Edwin spesialis kandungan jadi kita punya tim vetomaternal yang ahli dalam bidang ini dan Mam Zendet tidak perlu khawatir tidak perlu lagu bisa langsung datang dan konsultasi kepada tim vetomaternal kita saya ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya ini kita ada pantun ya dok ya jika ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi jika ada kesempatan bolehlah kita berjumpa lagi terima kasih Mam Zendet kami mengucapkan terima kasih telah bergabung minggu depan ada lagi dokter minggu depan kita akan ada kegiatan lifestyle setiap hari Kamis ya Mams dicatat tanggalnya Mams hari Kamis seputar tentang kandungan ya Kamis jam 10 langsung lah di IG Stella nah bagi Mam Zendet yang mungkin tadi belum sempat mengikuti dari awal dan sampai akhir kita akan juga upload tayangan ini ke Youtube kita punya Youtube sendiri Mam Zendet rumah sakit ibu dan anak Stella Maris jadi bisa ditonton ulang kembali terima kasih Mam Zendet Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang pagi menjelang siang salam sejahtera untuk kita semua Mams and Dad terima kasih semuanya ibu-ibu sejauhan-sejauhan sekalian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb